barang cakep, jual cepet, harga nego guys ya halo guys, kita ada barang lagi sebuah Miss Beast Expander tipe Exit tahun 2017 ini warna hitam, panjang panjang, very very good condition check it out ya oke guys, ini barangnya ya, ini adalah sebuah Expander tipe Exit ya, jadi tipe yang tengah-tengah untuk terendah itu tipe GLX, lalu ada GLS, ini Exit dan tertinggi adalah Sport dan Ultimate oke, sekarang pada bagian lampu seperti ini, dia masih pakai bohlam dan juga pakai reflektor seperti ini semua ya, masih full bohlam, ada fog lamp juga serta pada bagian lampu kecil, dia sudah pakai LED yang keren banget dan pada bagian grill, dia warna hitam, jadi kalau Ultimate seperti itu ya, dia warnanya chrome, kalau ini hitam tapi secara bentuk sih terlihat lebih macho ya guys, mantap oke, lalu pada bagian ban ini, masih cukup bagus ya, serta untuk pelek, dia sama seperti Ultimate dan Sport, dia pakai 2 tone police, 5 baut dengan ukuran bannya itu, 205, 65, ring 16, rem chakra spion juga sudah di track, kayak gini nah, jadi kalau di lock, dia langsung nutup ya, suara body dan juga ada lampu sen LED pada bagian spion handle, sudah tarik suara body dan kunci belum kiles dan di bawah juga ada side skirt, warna hitam drop ya guys serta pada bagian rem belakang, dia pakai rem tromol nah, ini untuk bodi sampingnya dia terlihat sangat semok dan gagah ya guys, ini kondisi masih sangat baik siap pakai lah oke guys, sekarang pada bagian belakang ya, ini bagian belakangnya ya, kalau kita unlock, dia akan nyala pada bagian lampunya, seperti ini nah, untuk lampu, dia sudah pakai LED bar pada bagian lampu remnya eh, sorry, lampu biasanya lampu rem masih bohlam, serta untuk lampu sen bohlam mundur sudah LED guys dan di bawah juga ada reflektor ya lalu belum ada sensor mundur dan di bawah sudah ada bumper guard warna hitam dong oke, sekarang pada bagian bagasinya untuk bagasinya cukup luas ya guys, seperti ini ya jadi di sini ada tempat untuk naruh-naruh barang, lumayan bagus dan di bawah sini juga ada tempat penyimpanan kecil, seperti ini dan di sini bisa di... jadi untuk formasi perlipatan jok belakang 50-50, seperti ini guys dan setelah diripat, dia rata lantai, sehingga sangat praktis ya, sekarang untuk ban pada bagian belakang ya ban belakang kanan tebal dan untuk pelak semua masih bagus ya nggak ada bocil atau baret ataupun peang guys oke, sekarang ke bodi bagian kiri ya, seperti ini nah ini bodinya masih oke banget untuk ban juga masih tebal, seperti ini guys dan juga pelak semua masih aman semua nah, sekarang kita akan coba cek one by one pada bagian pintu kita buka ya untuk pintunya nah ini dia nah ini kondisi masih bagus ya ini masih bawahan pabrik, tidak ada bekas macem-macem nah ini pada bagian road rimnya dan ini untuk bagian joknya masih bagus kita akan lihat nanti bagian dalam oke, sekarang juga pada bagian pintu belakang kiri tuh, semua masih oke ya masih asli pabrik, tidak pernah ada perbaikan sekarang ke bagasi kita cek ulang guys nah ini bagasi, kita akan cek pada bagian detailnya ini detailnya ya ini adalah asli bawahan pabrik tidak pernah ada perbaikan sampai ke bagian tuh ini masih asli ya masih dalam kondisi yang asli tanpa ada perbaikan atau pernah dimacem-macemin yang arti mobil tidak pernah apa-kenapa oke, sekarang pada pintu kanan belakang seperti ini ya ini juga dalam kondisi yang baik masih asli cat pabrik dan sekarang pada pintu driver kita akan lihat seperti ini ya masih dalam kondisi good condition sekarang ke bagian mesin check it out oke guys, ini mesinnya ya dia pakai mesin tuh bensin 4 cylinder 1,5 liter yang sangat-sangat halus dan powerful sih metric masih pakai biasa dia pakai 4 speed torque converter konvensional ya ini cup sudah berdam seperti ini guys oke, untuk pada bagian bawah nah ini adalah tulang ya tulang asli jadi ini mobil kondisi memang belum pernah ada jajat tulang jadi memang karakternya XFunder catnya kayak gini jadi memang bodinya warna hitam seperti ini tapi pada bagian draw mesin dia masih pakai warna cat dasar jadi kalau ada XFunder yang sudah catnya hitam pas warna hitam dia mungkin perbaikan atau juga mungkin pasang anti karat oke, ini pada bagian cupnya nah ini adalah kondisi masih bagus banget yang artinya nggak pernah ada cat ulang pada bagian cupnya ya pada bagian bawahnya masih bagus semua masih asli oke lah oke, sekarang kita akan coba cek kolongnya apakah ada bocor oli nah ini kolongnya guys tuh, bisa dicek langsung ya masih kering serta untuk visual pada bagian mesin seperti ini ini tidak ada bocor oli sama sekali ini yang artinya mobil masih bagus ya wajar lah masih low kilometer pasti bagus oke, sekarang untuk seorang mesinnya nah ini kuncinya guys dia belum kilas tapi sudah pakai remote kayak gini kita akan nyalakan oke, kita nyalakan AC biar dingin guys terus menghentikan radio biar nggak kena copyright beres nah ini suara khas dari My Effect ya suaranya halus seperti ini yang artinya mobil masih dalam kondisi bagus oke, sekarang kita akan coba cek bagian interiornya oke guys, ini interiornya ya seperti ini jadi secara bentuk sama ultimate sih hampir sama-sama cuma bedanya pada bagian sini dia nggak ada wood tunnel ini pakai warna aluminium yang saya bilang bagus juga lah serta pada bagian indikator dia masih monochrome dan untuk kilometer baru 40 ribuan yang artinya masih bagus istirnya seperti ini sudah ada tombol audio switch dan juga untuk pengaturan dia bisa sebentar ini dia bisa tilt dan juga bisa teleskopik sangat praktis ya mantap lah ini dia pakai CD player untuk head unitnya belum pakai monitor tinggal ganti gampang ini AC-nya AC dingin sangat baik untuk metik ini metiknya guys seperti ini ya dengan pilihan P, R, N, D, 2, dan L serta untuk shift lock jadi kalau pengen parkir parallel tinggal kunci dibuka bisa taruh sini sudah oke lah dan juga sudah ada dua airbag ya pada bagian supir dan penumpang dan untuk kondisi masih bagus semua ini joknya warna beige bahannya bahan fabric ya seperti ini dan bahkan pada bagian sun visor masih plastikan oke lah ini bagus oh iya untuk spion juga sudah retract bisa pakai manual seperti ini dan juga kalau kita unlock atau unlock dia akan ngebuka sendiri atau nutup sendiri oke sekarang kita akan ke bagian belakang nah ini bagian belakangnya guys wih luas ya oke lah ini ya ini sangat luas dan bahkan sangat nyaman sebentar ya guys maaf ya jadi untuk di tengah sini guys kita dapat AC double ya seperti ini dengan banyak setelan angin sih 1, 2, 3, 4 4 setelan anginnya dan juga di tengah sini kita dapat sebuah armrest yang besar jadi kalau untuk jarak jauh ini sangat nyaman ya dan juga empuk ini sih enak guys hmm apalagi ya kabinnya luas oh ya untuk jok pada bagian belakang sebentar ya untuk jok pada bagian tengah dia bisa sliding seperti ini ini paling maju jadi untuk ke belakang biar lebih lega ya untuk ke ruang di belakang dan ini paling mundurnya oke jadi di belakang agak sempit tapi di depan sini menjadi sangat lega untuk legroomnya ini ada 5 jari dan di bawah juga ada lubang sehingga bisa selonjor ih enak guys dan juga dia bisa reclining sampai rebah seperti ini nah jadi ini adalah mobil yang jok tengahnya nyaman kayak alphard ya dengan versi lebih murah dan lebih irit dan juga dengan pajak yang lebih murah mantap lah oke guys sekarang kita akan bicara masalah harga ya ini adalah harga untuk cashnya oke dan ini adalah harga untuk kredit kondisi bagus siap pakai untuk lokasinya ada di Kineri guys tepatnya di BND 21 Kineri udah tinggal datang aja ngopi-ngopi pokoknya barang bagus siap pakai dan jamin mantap lah oke jangan lupa tangan tombol like komen di bawah dan juga subscribe dan see you di next video guys wassalam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax